hai oke Selamat datang kembali di channel bulu tangkis populer ya di video kali ini kita akan menyajikan kemenangan-kemenangan yang pernah dirai oleh tunggal putra Indonesia salah satu Tunggal Putra Indonesia Andre Kurniawan Ted Jono dari masa ke masa Oke sebelum kita lanjut ke pembahasannya jangan lupa untuk like comment dan subscribe channel bulu tangkis populer karena channel bulu tangkis populer tentunya akan memberikan informasi informasi menarik seputar bulu tangkis Oke kita mulai informasinya di kemenangan yang pertama yang pernah dilahir oleh Andre Kurniawan Ted Jono di tahun 2006 berhasil merebut berhasil Open sebagai pemenang kala itu kategori Tunggal Putra lalu di tahun 2007 menjadi runner-up di kejuaraan Rumania International Series tahun 2007 kita bergeser ke tahun 2007 masih di tahun 2007 menjadi runner-up Rusia Open tahun 2007 kemudian kita bergeser ke tahun 2007 Andre Kurniawan Ted Jono juga pernah memenangi runner-up Vietnam Open Grand di tahun 2007 menjadi juara Tunggal Putra New Zealand Open tahun 2007 Andre Kurniawan Ted Jono juga pernah menjadi juara di event Fallen Open Dior di tahun 2008 menjadi juara Tunggal Putra di tahun 2008 Andre Kurniawan Ted Jono juga berhasil menyebabkan gelar juara di tahun 2008 menjadi juara Tunggal Putra Ionek Dutch Open tahun 2008 masih di tahun 2008 Andre Kurniawan Ted Jono menjadi juara Tunggal Putra Ionek Dutch Open tahun 2008 bergeser ke tahun 2010 bergeser ke tahun 2010 Andre Kurniawan Ted Jono menjadi juara Austrian International Challenge tahun 2010 kategori Tunggal Putra masih di tahun 2010 masih di tahun 2010 menjadi runner-up di event Sun Kiss Indonesia International Challenge tahun 2010 Andre Kurniawan Ted Jono di tahun 2011 meraih predikat runner-up Ionekx Belgian International Challenge tahun 2011 bergeser ke tahun 2011 Andre Kurniawan Ted Jono di tahun 2011 di tahun 2011 menjadi runner-up Swiss Internasional tahun 2011 kategori Tunggal Putra bergeser ke tahun 2012 bergeser ke tahun 2012 Andre Kurniawan Ted Jono mencatatkan namanya sebagai pemenang Tunggal Putra Ionek Dutch International tahun 2012 dan di tahun yang sama tahun 2012 Andre Kurniawan Ted Jono juga menjadi pemenang Tunggal Putra Ionek Dutch International tahun 2012 di tahun yang sama di tahun 2012 2012 Andre Kurniawan Ted Jono menjadi juara Ionekx Belgia Internasional di tahun 2013 Andre Kurniawan Ted Jono menjadi juara Ionekx Belgia Internasional tahun 2013 itulah tadi rangkuman kemenangan-kemenangan yang pernah diraih oleh Tunggal Putra Indonesia Andre Kurniawan Ted Jono dari masa ke masa semoga informasi ini bermanfaat bagi kawan-kawan semua maaf kata bila ada kata yang salah atau informasi yang kurang akurat kami mohon maaf jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel bulu tangkis populer tentunya akan memberikan informasi-informasi menarik seputar bulu tangkis lainnya oke terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.